assalamualaikum halo mams halo semuanya alhamdulillah kembali lagi di channel tiara sebelumnya aku ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah klik dan nonton video aku nah hari ini bun aku mau sharing kembali rutinitas aku dimulai dari jam 2 malam atau jam 2 pagi lah ya subuh gitu ditemanin sama film muhabbatin biar agak-agak seger ya kan nah ini ada meja untuk ruang tamu sebenarnya ini meja aku pengennya besok aja ya bun di unboxing kemudian dirakit ternyata ini dirakit lagi tapi abifatih semangat banget dia udah lamik sekarang aja rencananya kan mau masak aja nih ya bun masak untuk sahur kita berdua besok kan insyaallah hari Senin jadi kita mau puasa Senin Kamis gitu kalau abifatih Senin Kamis lah ya kalau aku puasa ganti yang bolong-bolong bulan ramadhan ya bun ya tapi disini abifatih bilang udahlah ini dulu kita rakit meja untuk ruang tamu katanya gitu ya padahal aku mau masak ya udahlah rakit meja ini dulu lah ya ditemanin film india bun kesukaan kami jadi abifatih juga pecinta film india ya bun sama kayak aku nah gimana nih bun kabarnya disana semuanya aku doakan semoga semuanya dalam keadaan dan sehat bahagia selalu dan juga dilancarkan rezekinya ya bun amin amin ya Allah buat kalian yang baru datang yang baru mampir Halo Bunda dan semuanya salam kenal ya bun dari aku Tiara mama muda anak tiga rapat-rapat di kota Medan semoga isi video aku bisa menginspirasi bisa bermanfaat bisa diambil semangatnya dari kegiatan aku ya bun sehari-hari di rumah aja ya ibu rumah tangga produktif di rumah aja dan ini juga meja nya dirakit dulu ini juga ada ada petunjuk untuk cara merakitnya ya bun makanya ini dirakit aja sekarang sama abifatih yang semangat banget nih ya jam 2 malam ini baru siap nantinya ya aku bilang sih besok aja untuk dirakit cuman kata abifatih kalau besok kan Nabi udah kerja mi nanti takutnya kecapean besok jadi nggak sempat-sempat yaudahlah sekarang aja lah bun kita rakit ya untuk ini mejanya untuk urusan rakit-merakit begini memang aku kurang pandai ya bun nggak pandai sih ya kalau udah barang rakitan-rakitan gitu aku tuh nggak pernah ngerakit sendiri paling aku suruh abifatih aja terus juga kan ini udah ada buku petunjuknya gitu jadi aku tuh cuman liatin aja perhatikan aja sesuai dengan buku petunjuknya semoga nggak salah gitu ya bun ya memang sih kalau merakit sendiri barangnya tuh ketika sampai tuh kayak ini ya bun kayak agak ribet sih sebenarnya kalau perempuan ya kalau aku sih memang nggak pandai bun apapun itu ngerakit-nerakit ya yang penting sih ada murnya buku petunjuknya sesuaikan dengan gambarnya atau enggak kita kalau nggak ngerti bisa nengok di YouTube aja ya bun cara merakit meja untuk ruang tamu ini nah buat kalian yang mau samaan nanti meja ruang tamunya aku taruh aja bun linknya di description box ya bun untuk meja minimalis bagian ruang tamu ini nah alhamdulillah bun ini udah jadi untuk meja apanya ya ruang tamunya disini nanti kayaknya aku taruh aja di dekat sofa dekat jendela ya bun sementara disini dulu ya bentuknya seperti ini bun dia tuh kayak ada dua apa ya dua meja gitu yang atas sama yang bawah gitu kan kemungkinan balik bagian bawah mungkin aku bisa taruh entah buku-buku atau foto-foto ya dan ini selesai jam setengah tiga jadi yaudahlah aku langsung mau ke dapur aja mau masak ya bun ini masak sahur kita sekaligus untuk Kakak Patya sama Kanja Jafira nantilah ya untuk sarapan juga ya Nah kemarin kan aku pengennya masak abis purprep apa abis belanja mingguan tuh kan udang dulu ya jadi disini mau masak udang sama tumis kangkung ya sebenarnya mau bikin kangkung terasi cuman lagi mager ngulek ngulek ini ya jam setengah tiga ini jadi kayaknya pakai bumbu iris aja untuk tumis kangkungnya memang inilah bun keuntungan kita kalau udah belanja mingguan food preparation ya jadi stok makanan itu udah ada di kulkas tinggal comot aja ketika masak kita sebelum waktu subuh atau pagi hari-hari jadi nggak repot banget belak-balik keluar rumah memang kalau udah belanja harian aku kemarin kan bun belanja harian kadang sempet belanja mingguan kadang nggak sempat karena memang kalau udah belanja mingguan ini butuh waktu yang banyak selain keliling-keliling pajak awak ya kan bun cari-cari sayuran cari ikan itu kan udah keliling-keliling belum lagi sampai di rumah beresin-beresin itulah capeknya tuh luar biasa ya bun ah siapnya tuh kemungkinan dua jam sampai tiga jam ya bun kalau aku tuh di rumah ya karena kan aku sambil nge-record tapi kalau aku nggak nge-record kemungkinan satu jam setengah atau itu tuh udah siap ya kan makanya Alhamdulillah jadi kalau udah belanja minggu apa mingguan gini food prep pagi-pagi sebelum subuh ini kan udah langsung masa aja wak ya bun ini dia kangkungnya mau aku cuci ini aku pakai satu ikat aja dan bawang putih bawang merah aku pakai bumbunya sama cabai merah dua aja bunnya cabai merahnya ya kemudian terus juga aku kasih tomat juga ini aku pakai bumbu iris aja ya kalau untuk udangnya disini aku pengen goreng udang pakai tepung ya bun terus juga dibalurin pakai telur pakai tepung terigu memang dari kemarin Nabi Fatihah kepengen banget udang goreng tepung ya bun kalau aku sih sukanya ditocok gitu ya bun lagi-lagi ditocok ya pedes gitu kan enak ya nah ini dia bun aku kasih telur satu butir kemudian ini ada tepung kering tepung terigunya aku kasih sedikit aja ya sedikit aja garam sama sedikit aja kaldu ayamnya ya nah ini kayaknya kurang tuh tepung terigunya jadi yang aku kasih tambahkan lagi ya bun ini aku pakai terigu segitiga biru ya bun dan telurnya satu aja karena cuman sedikit udangnya cuman seperempat aja lah ya bun ini udangnya Oke nih aku kocok lepas dulu telurnya kemudian ini sambilan biar cepet ya aku tuangkan minyak goreng yang baru jadi nanti aku selesai bikin adonan udang goreng tepungnya minyaknya juga udah panas ya bun nah seperti ini deh bunda cara aku untuk bikin adonan ini ya udang goreng tepung pertama disini aku balurin ke tepung terigu ya tepung yang kering kemudian ke telur lanjut lagi ke tepungnya sekitar dua kali dua kali adonan yang pun aku bikinnya atau sampai tiga kali juga boleh ya tapi pertama disini aku bikinnya sampai tiga kali tepungnya tuh sampai tebel kali lah ya baru lama-lama cuman dua kali aja nah ini bun lakukan semuanya sampai selesai selain pakai tepung terigu bunda pakai tepung panir juga bisa ya bun atau tepung roti kasar itu ya jadi kayak dia itu ebi furai ya ebi furai tak udang apa sih namanya bun cantik banget sih aku perhatikan aku lupa mau bikin gitu juga pakai udang ya pakai tepung panir aku tengok cantik kali bun penampilannya tapi disini aku ingatnya pakai tepung terigu ya ya udah sih nggak papa lah tepung panirnya memang aku apa nanti aku olah untuk chicken katsu aja ya bun soalnya memang di rumah ketagihan ke chicken katsu lumayan juga ya untuk bekal kakak patiah sekolah sama bekal abipatiha juga ya oke bun seperti ini dia udah jadi dua kali sampai tiga kali adonan bun aku bikin ya untuk udangnya jadi abis ini ini langsung aja aku goreng ya nah abis ini abis ini abis ini Aduh disini kayaknya aku kekurangan minyak ya bun Tapi yaudahlah aku tenggelamkan aja bun semuanya ya Oke lanjut di ini aku pengen coba juga bubble crumb ya bun Nagger bubble crumb ini yang terbaru ya di Indonesia ya kan bun Banyak banget bermunculan resep-resep di youtube bikin nagger bubble crumb Tapi sih ini beda ya bun, gak kayak nugget biasa Dia tuh gak dikukus, dia tuh kayak daging ayam mentah Kemudian dikasih bubble crumb ya Biasanya kan tepung panir ya Oke bun ini lanjut tumis 2 bawang, bawang merah sama bawang putih Dan juga nanti cabai merah sama tomat Ini aku kasih suara asli aja ya bun untuk masakannya Soalnya aku bingung mau ngomong apa lagi, gak tau juga ya Jadi sesekali kasih suara asli ya bun untuk masakan Kadang aku sih lebih suka gitu juga ya bun Suara asli masakan tuh kayak lebih enak gitu didengar ya Suara-suara bunyi-bunyi air Centang-centeng, centang-centeng kuali Suara-suara bunyi-bunyi air Suara-suara-suara bunyi air oke bun alhamdulillah ini udah jadi jam 3 pagi aku udah siap masak bunda ada tumis kangkung ini dia aku pakai bumbu iris aja dan satu ikat kangkung ya bun kemudian udang goreng tepung dan juga nugget ayam bubble crumb ini kita sahur dulu ya bun ini udangnya aku gak masak semua udangnya sebagian aku simpan masih ada lagi untuk kakal pati dan juga javira jadi nanti pagi aku tinggal masak aja buat anak-anak ya bun udang goreng tepungnya nah ini dia bun jam 3 oke kita makan dulu ya bun ini kita mau sahur dulu bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah jadi kayaknya meja ruang tamu ini serba guna ya bun aku perhatikan bisa untuk meja kita makan kalau lagi duduk lesehan seperti ini atau juga meja ini ya meja setrika ya menggosok juga bisa pakai ini kemudian juga untuk taruh kopi makanan meja ruang tamu juga cocok pokoknya ini aku perhatikan mejanya serba guna ya oke bun jadi kayaknya sampai disini dulu ya bun video aku semoga bermanfaat dan semoga terhibur aku mohon maaf banget ya kalau ada salah kata di video kali ini insyaallah kita jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum terima kasih dah ya 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 Terima kasih telah menonton!